Ratusan warga Palestina pada hari Selasa 8 Maret 2022 mengiringi jenazah Yamen Jafal anak laki-laki berusia 15 tahun yang ditembak tentara Israel pada hari Minggu 6 Maret 2022. Pemakaman baru bisa dilakukan pihak keluarga karena jenazah korban selama 2 hari ditahan oleh otoritas Israel. Pemakaman Yamen Jafal berlangsung di kota Abu Dis yang terletak di sebelah timur Yerusalem. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, penembakan itu terjadi saat bentrokan dengan pasukan Israel di kota itu. Dikutip Associated Press, kekerasan meletus ketika tentara Israel menyerbu Abu Dis kemudian menembaki dan menangkap warga. Peristiwa itu disinyalir sebagai tindakan balasan atas 4 warga Palestina yang menembak mati warga Israel Yehuda di Meman pada 16 Desember lalu. Selain menangkap dan menembaki warga Palestina, tentara Israel pada selasa 8 Maret 2022 menghancurkan rumah 2 warga Palestina, Omar dan Gai Jaradat, dan Muhammad Jaradat di desa Silat Al-Haritia di tepi barat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!